Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 6 teknologi informasi Program studi biologi akan memaparkan materi tentang Yang pertama, mengenai dasar-dasar database Yang kedua, sistem manajemen database Dan yang ketiga, komputer dan pribadi Perkenalkan, nama saya Wodenov Vendriani NIM F1D120044 Akan menjelaskan tentang pengertian database dan manfaat database Basis data atau biasa disebut dengan database Merupakan kumpulan data yang saling berelasi atau saling berhubungan Basis data atau database mempunyai beberapa kriteria Yaitu bersifat data-oriented, bukan program-oriented Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi Tanpa perlu mengubah basis datanya Prinsip utama basis data atau database adalah Pengaturan data dengan tujuan utama fleksibilitas dan kecepatan akses Adapun tujuan basis datanya Sebagai efisiensi yang meliputi speed, speech, dan actuary Mengenai data dalam jumlah besar Kebersamaan pemakai atau shareability Dan meniadakan duplikasi dan ikonsistensi data Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat basis data Yang pertama, kecepatan dan kemudahan Pemanfaatan basis data memungkinkan untuk dapat melakukan penyimpanan Merubah dan menampilkan kembali data tersebut dengan lebih cepat dan lebih mudah Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan Dengan basis data, efisiensi ruang penyimpanan dapat dilakukan Karena penekatan jumlah redundansi data Baik dengan sejumlah pengkodean atau dengan membuat tabel-tabel yang saling berhubungan Yang ketiga, keakuratan Pembentukan relasi antar data bersama dengan penerapan aturan atau batasan Tipe, domain, dan keunikan data dapat diterapkan dalam sebuah database Yang keempat, ketersediaan Dapat memilah utama data atau master, transaksi, data histori, hingga data kadaluarsa Data yang jarang digunakan atau tidak digunakan lagi dapat diatur sistem basis data aktif Yang kelima, kelengkapan Lengkap atau tidaknya data dalam sebuah database bersifat relatif Bila pemakai sudah menganggap sudah lengkap yang lain belum tentu sama Keenam, keamanan Pemanfaatan database memungkinkan kita untuk menentukan siapa saja yang berhak menggunakan database Beserta objek-objek di dalamnya dan menentukan jenis-jenis operasi apa saja yang boleh dilakukan Yang ketujuh, kebersamaan pengguna Basis data dapat digunakan oleh beberapa pemakai dan beberapa lokasi Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya Baiklah, saya Dea Eka Pratiwi akan melanjutkan materi dari Saudari Novi Tentang operasi basis data dan aturan basis data Serta integritas data dan komponen sistem data Operasi basis data dan aturan basis data Database atau basis data dapat diciptakan, dapat pula dimusnahkan Pada penyimpanan atau GIS dapat menempatkan beberapa basis data atau database Misalnya, basis data akademik, penjualan, perpustakaan, dan lain-lain Aturan basis data Untuk menghasilkan rancangan database yang baik, ada aturan yang harus kita penuhi Yaitu, medudansi data, inkonsistensi data, pengaksesan data, data terisolasi untuk standarisasi, masalah keamanan, masalah integritas data, dan multiuser Integritas data itu akurat, konsisten, dan terbaru Dalam konsep basis data, semakin sedikit redudansi data berarti meningkatkan integritas data Mengapa? Karena semua perubahan hanya dilakukan di satu tempat Dan untuk merancang database yang baik dan menjamin integritas data Wajib komponen sistem basis data memperhatikan tiga hal Yaitu, 1. Domain Integrity 2. Integrity Entity 3. Integrity Referential Sistem database terdapat komponen-komponen utama Yaitu, perangkat keras Sistem operasi basis data Program aplikasi DBMS atau Database Management System Dan pengguna user Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rahmat Danil NIM F1 D1 20078 Jadi saya perwakilan dari kompok 6 Akan menjelaskan materi tentang Sistem manajemen basis data atau Database Management System Perlu kita ketahui bahwa Sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak Sistem yang memungkinkan para pemakai Membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data Dengan cara praktis dan efisien DPMS dapat digunakan untuk mengabodasikan Berbagai macam pemakai Yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda DPMS pada umumnya menyediakan fasilitas atau fitur-fitur Yang memungkinkan data dapat diakses Dengan mudah, aman, dan cepat Berapa fitur yang secara umum tersebut adalah Yang pertama, keamanan DPMS menyediakan sistem pengamanan Data sehingga tidak mudah Diakses oleh orang yang tidak memiliki hak akses Yang kedua, independensi DPMS menyediakan Dependensi, yaitu antara data dan program Yang mengaksesnya Karena struktur datanya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi Bukan berdasarkan struktur program Yang berikutnya, data sharing Data sharing ada dapat diakses secara bersamaan Oleh beberapa pengguna Karena manajemen data dilaksanakan oleh DPMS Yang berikutnya, integritas DPMS mengolah fail-fail data secara Relasinya dengan tujuan agar data Selalu dalam keadaan valid dan konsisten Yang berikutnya, pemulihan DPMS menyediakan fasilitas untuk memulihkan kembali Fail-fail data ke keadaan semula Sebelum terjadinya kesalahan atau error Atau gangguan baik kesalahan perangkat keras Maupun kegalangan perangkat lunak Yang berikutnya adalah kamus atau katalog sistem Jadi DPMS ini menyediakan kamus atau katalog sistem Yang menjelaskan deskripsi dari fail-fail data Yang terkandung dalam basis data Berikutnya yaitu perangkat produktivitas DPS menyediakan sejumlah perangkat produktivitas Sehingga memudahkan para pengguna untuk menarik Manfaat dari database Misalnya pembangkit laporan dan pencari informasi Jadi itulah materi yang saya dapat sampaikan Dan akan dilanjutkan oleh teman saya Yaitu Heri Setiawan Mungkin saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Heri Setiawan Setambuk F1D120026 Di sini saya akan menjelaskan tentang Keunggulan kelemahan serta fungsi dari DBMS Yang pertama keunggulan DBMS yaitu Mengurangi duplikasi data Menjaga konsistensi dan integritas data Meningkatkan keamanan data Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data Meningkatkan produktivitas para penggunaan data Mempermudah pengguna dalam menggali informasi Dari kumpulan data Kemudian meningkatkan pemeliharaan data Melalui independensi data Lalu meningkatkan pemakaian bersama dari data Kemudian meningkatkan layanan backup Dan recovery data Lalu Nah yang terakhir yaitu Mengurangi konflik antar penggunaan data Selanjutnya Kita bahas tentang kelemahan DBMS Nah kelemahan DBMS ini salah satunya Memerlukan suatu skill tertentu Untuk bisa melakukan administrasi Dan manajemen data base Agar dapat diperoleh struktur dan relasi data yang optimal Kemudian Memerlukan kapasitas penyimpanan yang baik Seperti eksternal Maupun internal Agar DBMS dapat bekerja cepat dan efisien Kemudian Harga DBMS yang handal biasanya sangat mahal Nah selanjutnya Saya akan membahas tentang fungsi data base Fungsi data base salah satunya yaitu Suatu data dapat dikelompokkan dengan tujuan Mempermudah proses identifikasi data Pengelompokan dapat dilakukan dengan berbagai macam Seperti Memuat beberapa tabel atau Dengan field yang berbeda-beda Sebagai contoh Suatu DBMS pada perbankan dapat mencari informasi user Dengan lebih cepat Karena sudah dikelompokkan masing-masing Nah yang kedua dari fungsi data base yaitu Menghindari data ganda yang tersimpan Suatu software DBMS dapat disetting agar mampu mengenali duplikasi data yang terjadi saat di input Hal ini dikarenakan sifat data base yang dapat diakses oleh lebih dari satu pengguna Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem kata kunci atau primer key Yang ketiga itu Mempermudah pengguna hampir di semua sisi seperti memasukkan data baru Mengupdate atau bahkan menghapus data yang sudah tidak diperlukan lagi Didukung dengan tampilan atau tatap muka Yang sudah disediakan menggunakan aplikasi tertentu Yang keempat itu Menjadi solusi terbaik dari pengguna kertas Sebagai media penyimpanan yang kurang efektif Dan banyak memakai ruang Sekiranya itu penjelasan dari saya tentang Fungsi kelemahan serta keunggulan dari DBMS Sekiranya Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan Matari selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sekian terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Dewi Dengan MIM F1D120020 Baik kali ini saya akan mengaparkan materi Mengenai sejarah komputer dan pribadi Istilah komputer pribadi pertama kali digunakan Di majalah News Kindsight pada tahun 1964 Dalam artikel berseri yang berjudul Dunia pada tahun 1984 Dalam hilangnya pekerjaan tulis-menulis Arthur L. Samuel dari pusat penelitian Watson Menuliskan Meskipun mungkin saja kita dapat memperoleh pendidikan di rumah Melalui visi orang tersebut sendiri Sifat asli manusia tetap tidak akan berubah Generasi pertama mikro komputer Mulai bermunculan pada tahun 70-an Namun begitu Ia tidak berkemampuan tinggi Dan kurang cakep dibandingkan dengan komputer bisnis pada waktu itu Sehingga hanya digunakan oleh peminat komputer Atau hanya untuk permainan elektronik Serta penggunaan bulletin board system Seperti pada komputer modern di era klip silikon visi Penggunaan mikro komputer sebagai unit pemroses pusat Mikro prosesor yang pertama dipakai pada visi IBM adalah Intel 4004 Yang dikeluarkan pada 5 November 1971 Mikro komputer menjadi alat perniagaan Ketika program Pressure Physicals diluncurkan untuk mesin Apple II dan kemudian untuk kelompok 8-bit Atari Komputer Fit & PC IBM yang menjadi program aplikasi terpopuler Pada sekitar tahun 1980-an Harga komputer pribadi yang rendah menjadi sebab utama Kepopulerannya untuk kegunaan di rumah serta bisnis Pada tahun 1982 Majalah Time memberikan komputer pribadi Gelar Men of the Years Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Risma NIM F1D120038 Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan sebelumnya Yaitu komputer pribadi Istilah komputer pribadi atau visi mempunyai beberapa arti Dalam istilah umum merujuk pada komputer Dapat diartikan bahwa komputer yang dapat digunakan Dan diperoleh orang dengan mudah Dan istilah umum yang merujuk pada mikrokomputer Adalah komputer yang sesuai dengan spesifikasi IBM Atau International Business Machine Corporation Generasi mikrokomputer yang pertama Hanya dijual dalam jumlah kecil kepada orang-orang yang mampu membeli Membuat, melakuk sendiri, serta mengoperasikannya Yaitu para insinyur dan para penggemar bidang elektronika Sedangkan mikrokomputer generasi kedua Lebih dikenal sebagai komputer rumah atau home komputer Sedangkan untuk arsitektur dan kartu tambahannya Kebanyakan visi menggunakan arsitektur beranti keras Atau hardware yang kompensibel dengan visi IBM Dimana prosesor yang kompensibel dengan X86 Buatan Intel seperti produk AMD dan Shirex Kemampuan pilihan tiga keras visi Biasanya dapat dikembangkan dengan penambahan kartu tambahan Atau expression card Komputer pribadi dapat dibagi dalam beberapa jenis Yaitu Komputer desktop Netbook atau laptop PDA Serta komputer yang biasa dipakai kebadan Atau wearable komputer Sedangkan untuk tipe PC dan PW Atau workstation pribadi lainnya Yaitu Apple Macintosh Akron Echumandus Dan Rich PC Workstation Next Bebox Sun Workstation-workstation SGI Seperti SGI Indigo Dan SGI Onix Serta Niche PC 9800 Yang ada di Jepang selama beberapa saat Sekian materi yang dapat saya dan teman-teman saya bahawakan Kurang dan lebihnya Mohon dimaafkan Wabillahi Tafukah Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!